Hai sahabat Zodiac ID, VIRAL, Ibu ini lahirkan bayi duyung ternyata kerap lakukan kebiasaan buruk ini saat hamil. Bagi ibu-ibu muda, kehamilan tidak hanya suatu anugerak yang disambut dengan gembira. Banyak hal yang wajib dilakukan oleh seorang ibu ketika dinyatakan positif hamil. Mulai dari mencukupi kebutuhan gizi, hingga rutin menjaga kesehatan dari semua aspek. Dasmani, rohani dan psikologi seorang ibu harus benar-benar dijaga dengan baik. Jika tidak hal buruk bisa, saja terjadi pada anak yang dilahirkan. Seperti kejadian berikut di lansri-sripoku.com dari Tesun, seorang ibu di India mengejutkan dokter saat dia melahirkan bayi putri duyung. Ini adalah kejadian yang kedua di India, tapi sayangnya, bayi itu meninggal 4 jam kemudian. Bayi yang tidak disebutkan namanya, yang mana jenis kelaminya juga tidak jelas karena panggul ke bawah dan kaki yang menyatu, mengidap kondisi langka yang dikenal dengan Sirenomelia atau Sindrom Putri Duyung, Muskura Bibi, 23, melahirkan secara alami pada hari Rabu pagi di rumah sakit Citaranjan Devasadan yang dikelola pemerintah di Kolkata, India Timur. Satu kesalahan yang akhirnya, diungkap dokter, Bibi tidak dapat melakukan USG selama kehamilannya dan karena itu hanya mengetahui tentang kondisi bayi saat pertama kali melihatnya setelah melahirkan. Dokter Sudit Saha, spesialis anak di rumah sakit tersebut, mengatakan orang tuanya adalah pasangan pekerja dan tidak mendapat penanganan yang tepat selama kehamilan karena kondisi ekonomi, kurangnya nutrisi yang tepat dan sirkulasi darah yang tidak tepat pada bayi dari ibu bisa menciptakan kelainan semacam ini. Sindrom Hermite diperkirakan mempengaruhi satu dari setiap 60.000 sampai 100.000 kelahiran. Dokter Sudit Saha, mengatakan, saya belum pernah melihat bayi seperti itu sebelumnya. Ini adalah kasus pertama Sirenomelia. Di negara bagian dan kedua di negara ini, bayi itu memiliki fisik normal di bagian atas tubuh tapi di bawah pinggang kakinya menyatu. Bagian bawah tidak berkembang sepenuhnya. Kami mengetahui bahwa ibunya, belum menjalani sonografi USG sepanjang masa kehamilan. Pada tahun 2016, seorang wanita dari Utar Pradeas, India Utara, melahirkan bayi Putri Duyung, yang pertama dikenal di negara itu, yang hanya bertahan selama 10 menit. 9 Penyebab Janin Cacat Sejak Dalam Kandungan Dan Pencegahannya Cacat bayi pada lahir sejak dalam kandungan menjadi hal yang paling menakutkan bagi semua calon orang tua. Bayi mengalami cacat bawaan bisa didapatkan dari berbagai resiko seperti resiko keturunan, lingkungan ibu hamil, dan berbagai penyakit yang diderita oleh ibu. Umumnya bayi yang mengalami cacat sejak lahir bisa mengalami beberapa kondisi yang berbeda seperti penurunan fungsi tubuh seumur hidup, penurunan produktivitas, dan kehilangan kehidupan yang mandiri. 1. Faktor Genetik Faktor genetik atau berasal dari keturunan juga bisa menyebabkan cacat lahir. Pengaruh genetik bisa berasal dari orang tua, baik bapak maupun ibu. Kondisi ini bisa terjadi ketika dalam masa proses pembuahan. Kelainan bisa muncul dari pengaruh genetik langsung dari orang tua terdekat maupun orang yang hubungan darahnya lebih jauh. 2. Kelainan Kromosom Proses pembuahan ketika sel telur dan sel sperma terjadi memberikan peran yang sangat penting untuk genetika dari bayi yang akan lahir. Salah satu pengaruh yang sangat besar dalam proses ini adalah kelainan kromosom yang terjadi karena beberapa kemungkinan seperti terhapusnya salah satu atau sebagian kromosom, penggandaan salah satu atau beberapa jumlah kromosom. Biasanya ketika kelainan kromosom terlalu parah maka zigot yang didapatkan dari hasil pembuahan tidak bisa menjadi embryo. 3. Kelainan Cacat gen Kelainan pada gen biasanya terjadi karena warisan dari bapak atau ibu bayi. Bayi yang dilahirkan dengan kondisi ini biasanya mengalami beberapa cacat seperti venil ketonuria, gangguan sistem hemoglobin, kelainan saraf, dan berbagai kelainan karena mutasi gen. Jenis kelainan ini biasanya hanya muncul dalam ras tertentu karena warisan dari orang tua sejak awal. 4. Komplikasi Mutasi Gen Dan Kromosom Komplikasi yang terjadi karena masalah gen dan kromosom bisa menyebabkan jenis cacat lahir multifaktoral. Pada dasarnya penyebab dari cacat lahir ini memang tidak bisa dipastikan. Namun beberapa masalah tertentu bisa menyebabkan bayi terlahir dalam kondisi cacat seperti ibu hamil kekurangan folat yang menyebabkan spina bifida dan anencepali. Kelainan yang terjadi karena penutupan tabung otak dan sistem saraf sum-sum tulang belakang yang tidak tertutup dengan sempurna. Sekian berita tentang bayi putri duyung. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng, di pojok kanan bawah. Terima kasih. Jangan lupa like, dan juga subscribe, dan juga subscribe, dan juga subscribe, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax